Tepis keraguan obat COVID-19 Sampai sekarang belum ada satu statement yang menyatakan bahwa ini ada obat yang manjur dan aman untuk COVID-19. Semuanya masih dalam fase uji klinik. Seluruh dunia memang sedang adu cepat menemukan obat dan vaksin COVID-19. Jelas kita juga tidak boleh ketinggalan. Sebab itu bukan hanya soal prestis melainkan terpenting demi keselamatan bangsa dan juga kemandirian kesehatan. Semakin cepat obat maupun vaksin yang teruji hadir berarti semakin cepat pula pemulihan ekonomi. Pengujian vaksin luar negeri maupun pengembangan vaksin merah putih sama pentingnya. Begitu pula dengan riset penemuan obat COVID-19 dari berbagai lembaga yang ada di dalam negeri. Justru setiap lembaga yang kompeten semestinya merasa terpanggil untuk ikut meriset obat bagi virus corona baru ini. Di sisi lain, urgensi bukan lantas klaim gegabah. Pengujian dan data yang serba tidak jelas harus kita tolak. Sebesar apapun lembaga yang mengusungnya, klaim remang-remang sama saja pintu bertaka. Gegabah obat corona ini harus kita sadari benar karena potensinya kerugiannya bertambah. Kita bukan hanya bicara klaim dari perorangan, melainkan juga klaim-klaim yang dibuat oleh universitas maupun lembaga lainnya. Seluruh klaim perorangan maupun lembaga harus tunduk pada keputusan otoritas obat di negeri ini, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM. Dalam konteks itu, patut diapresiasi temuan obat COVID-19 yang dikembangkan tim Universitas Air Langga atau UNER Surabaya bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat dan Badan Intelijen Negara atau BIN. Obat tersebut bukanlah hasil ciptaan sendiri, melainkan hasil kombinasi dari obat-obat yang sudah ada yang selama ini digunakan untuk pasien malaria, HIV, dan penyakit lainnya. Obat-obatan yang diteliti meliputi asitromisin, hidroxychloroquine, kleritromisin, doxycycline, lopinavir, ritonavir, favipiravir, dan kombinasinya. Sejak virus ini dinyatakan menjangkiti Indonesia awal Maret, BIN melakukan tes cepat berupa rapid test serta swab test di seluruh daerah Indonesia di antaranya Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. BIN juga melakukan tracing serta treatment agar pasien positif COVID-19 bisa kembali pulih. Langkah selanjutnya ialah menginisiasi pembuatan obat COVID-19 dengan menggandeng UNER sebagai peneliti. Dari penelitian yang dilakukan UNER dan diinisiasi BIN bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat itu akhirnya membuahkan hasil positif dengan telah lolosnya uji klinis tahap 3. Penjelasan resmi pihak UNER menyebutkan bahwa uji klinis terhadap manusia dilakukan pada Juli dengan mengikut sertakan sekitar 750 pasien COVID-19 yang tersebar di 13 rumah sakit di Pulau Jawa. Pasien COVID-19 yang dimasukkan dalam uji klinis itu berstatus sakit ringan, sedang, dan berat serta bergejala. Ketika pasien-pasien tersebut diberikan 3 macam obat kombinasi dalam rentang waktu antara 1 sampai 3 hari atau 1 hingga 7 hari, tingkat kesembuhan diklaim mencapai 90%. Klaim boleh-boleh saja, akan tetapi semua pihak harus tunduk pada uji klinis yang akan dilakukan BEPOM untuk mendapatkan izin edar. Demi keselamatan bangsa, negara harus memberikan dukungan penuh kepada BEPOM untuk melakukan tugasnya dengan independen. Adanya tekanan yang memengaruhi kerja BEPOM harus ditindak selayaknya musuh bersama. Elok nian bila BEPOM dalam menjalankan tugasnya, selain independen, juga terbuka kepada publik. Keterbukaan itu sangat penting untuk menepis keraguan yang menyertai penemuan obat COVID-19 oleh 3 lembaga tersebut. Terima kasih telah menonton!